Perjamuan Paskah Yesus dengan kedua belas muridnya Matius Fasal 26 Ayat 17-30 Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Dimana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, Pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu, murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan, dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku, ya Tuhan. Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Judas, yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, Bukan aku, ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, Engkau telah mengatakannya. Dan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, Mengucap berkat, Memecah-mecahkannya, Lalu memberikannya kepada murid-muridnya, Dan berkata, Ambillah, makanlah, Inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, Mengucap syukur, Lalu memberikannya kepada mereka, Dan berkata, Minumlah, Kamu semua dari cawan ini, Sebab inilah darahku, Darah perjanjian, Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, Mulai dari sekarang, Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, Sampai pada hari aku meminumnya, Yaitu yang baru, Bersama-sama dengan kamu, Dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Terima kasih telah menonton!